Oke sekarang tanggal 30 Tanggal 30 Ada The Elevandro Sorry The Elevandro The Audi Q7 Stage 3 Bikinan kita dulu Nah Jadi Elevandro ini Dulunya menggunakan chiller Sebagai pendingin superchargernya Namun Custom tuh bikinan speedcraft Yang biasa kalian didihat-lihat Yang biasa lihat Nah ini gabung ke Ferrar AC ini kayak Diego Nah di Diego berhasil Di sini juga berhasil cuman Cuman ada sacrifice Boros kompresurasi Untuk iklim Indonesia Jadi karena udah Sudah jebol beberapa kali Kompresor AC Akhirnya diceraiin lagi Dipisahin lagi Kompresor AC Sekarang akan menggunakan charge cooler Jadi bentuknya seperti intercooler Tapi menggunakan Radiator Radiator Koyurat Ini baru datang Ini harus di custom nih Ini harus di custom Jadi Nanti dia pakai radiator Sebagai charge cooler Sebagai pendingin Superchargernya Punya Eleventro Gitu guys Jadi Eleventro akan ganti Sistem pendingin Superchargernya Dan Ya Harusnya jadi lebih awet sih Karena gak ada kompresor AC-nya jadi lebih awet Gitu guys Jadi ini adalah radiator Terkoyurat Iya kan Kita Alih fungsikan Menjadi Apa yang namanya tadi Charge cooler Gila guys Tapi pada dasarnya Sebelumnya kalau standar Superchargernya Ada charge cooler Kecil di bawah Kecil sekali Segini doang Di bawah Segini nih Ini Kalau mencari Aslinya ini ada bawaannya Cuman kan Ini sekarang Dan ini sudah stage 3 juga kan Kalau di luar tuh Ada merk APR Ini begini juga Plug and play Cuman harganya mahal banget Mahal banget Nah Bagi teman-teman nih Yang mau nanya Bang Kalau turbo kan Pakainya intercooler Kok Kalau supercharger Pakainya Radiator bahannya Karena ini Emang Dari pabriknya Intercoolernya itu Di bawah Ada water to air Disini Sudah ada Water to air Emang jalur ada pake air Emang dari pabrik Water to air Oke Water to air Kalau mau di upgrade Seperti B48 Juga water to air Gimana cara Upgrade intercoolernya ya Pake Pake begini ya Charge cooler Yang di upgrade Jadi gitu guys Jadi kan B48 ya bisa Jadi gitu guys Jadi bukan Kenapa gak pake intercooler Atau kenapa gak Iya begitu Gak bisa Karena dia Piping-piping bus ini kan Bus Busnya dari sini Langsung dari Halsing ini Langsung masuk ke Iya Kedalam Ke cylinder head Jadi Piping yang udara Jadi pake air Pendinginannya Emang dari pabrik Yang udah air Cuman sekarang Akhirnya kita upgrade Begini Tadinya lebih upgrade lagi Sebenernya pake cylinder Cuman ya itu dia Boros kompresor AC Iya gitu Chiller dingin banget Dingin Cuman ya itu Boros kompresor AC Untuk iklim Indonesia Di mobil Eropa Iya Karena di Diego berhasil Diego berhasil Gitu Oke Sekarang tanggal 1 mie Ini charge cooler Sudah kepasang Ntar ada fan nya lagi Tambahan Supaya lagi idle Ini doang Tapi ini gak pake shroud ya Supaya dia tetep Mengutamakan Angin yang kalau lewat Karena Kalau kayak Bagi APR juga gak pake fan Kita tambahan aja Karena di Indonesia Suka macet kan Iya Macetnya ya Jakarta ya Nah ini Jalur masuk Keluarnya itu kan Lewat sini Itu supercharger cooler nih Tadi ini digabung Reservor nya sama radiator Nah ini bener-bener Kita ceraiin sama radiator Jadi bener-bener Sirkulasinya bener-bener Cuman air dalam sini Untuk ke subcharger Supercharger muter-muter Muter-muter terus Nah ini kisinya lewat sini Jadi takinnya terpisah Coba cabut Kita silap Derasnya Ini muter-muter Gila Nah ini muter terus nih Ya Colok mas Yuk Itulah Jadi dia muter Yang panas Yang panas keluar dari sini Masuk ke sini Adem lagi ke bawah Ya kan Ini pompanya di bawah Dorong lagi ke bawahnya sini Sat Jadi muter terus Itulah Halus banget Halus banget suaranya Maksudnya Dua kabel Cari deh mas Electric water pump Ini aslinya nih Ini tekanannya rendah Cuman deras sekali Dia bukan tekanan yang Trus Tapi deras Ini gak kedengeran suaranya Ini nyala terus ya Ini kondisi nyala ya Kondisi nyala nih Gak ada suaranya Pompanya ini Kayak gak nyala Oke jadi sekarang tanggal 2 Nih Belukai Gak kerjain Nah Sekarang gue mau Review apa aja yang udah dilakuin di Audi A3 8L 8L 1.8 Jadi kemarin dateng itu Gimana bang awalnya Jadi ini mobil Sebentar gue buka ya Jadi mobil 8L ini Mesinnya udah gak 8L kan Bukan Apa gimana Mesinnya 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 Mesin 1.80 Biasa Asli bawaan mobil Asli bawaan mobil Oke Sama dengan Golf GTI punya Yang disini Mk4 Oke Sama dengan TT yang front wheel drive Yang 25 speed pokoknya Nah akhirnya diswap ke sini Nah abis itu dia pasang keofor turbo Dia pasang injektor Pantiturbo CC Pas air flownya tuh rusak Jadi Apa Kondisinya begitulah Pas dibawa ke sini Belum dituning kan Belum dituning Akhirnya yaudah Kita coba Gue bilang Kita coba bikin tuningan yang muffless Terus injektornya gue tuning juga Terus boost otomatis kita tune juga ya Kita setel juga Nah Kemarin ada sempet problem tuh ya Boostnya di atas Nah ntar dulu Jadi Bagaimana tuh Step pertama yang gue lakukan disini Ini kan tadinya isinya file-nya Matic Jadi gue harus cari File original Mesin ini manual Ya kan Basically bisa pakai ODT tipunya juga sih Cuman gue akhirnya pas searching-searching online Gue dapet file originalnya Seat Ibiza Cupra Gila tuh Seat Ibiza Cupra Mobilnya begini nih Iya Seat Ibiza Cupra Dia yang manual Gue kebetulan gue dapet software itu Sebenernya bisa pakai apa aja yang manual ya kan Untuk sebagai base file Gue flash disini Nyalakan Kan oke Cek engine dong Dan lain-lain dong Karena kan mas air flow gak ada segala macem Jadi gue mulai Gue delete dulu dc-dc nya Nah dan itu karena dia yang ada mas air flow Otomatis kita butuh white band untuk tuningnya Karena kalau gak dia terlalu rich Karena untuk mengatur fuel map nya segala macem Itu kan harus pakai white band Makanya kemarin dicolok bikin alpot Kayaknya kita bisa pakai air fair meter kan Iya Nah itu tadi sebelum dituning tuh Pakai injector ini Waduh Rich banget Di starter kayak diesel Baik hitam Brah Rich banget Rich banget Nah air fair nya pas starter nya 10 Beri satu Harus itu idle kan 14.5 14.7 Kalau di gas full baru 12.5 12.0 Ya kan Udah Jadi Yang pertama gue lakukan adalah Scaling injector dulu Jadi gue dapet injector dead times nya Akhirnya gue input ke Untung ada data ini injector Yang ke 440 cc ini Dapet dead times nya Edit di file yang gue bikin Yang file pesiat Ibiza tadi Terus Ada yang di scaling namanya KRKTE Itu bahasa map nya ya Jadi itu ada rumus nya dari cc Dengan berapa ratus cc injector nya Berapa cc mesin nya Keluar lah satu angka Nah itu di input juga Akhirnya gue flash Oke beres Oke Nah Abis itu next Timing belum kita papain dulu nih Kita coba boost nya dulu Karena ini kan pake N75 Nah Itu dari awal tuh Dari sebelum di tuning ya Awalnya gue pikir Karena memang belum di tuning ya Cuman ternyata Setelah gue Apa Dari duty cycle gue naikin juga Di RP 4000 Bus nya akan terus Nah ternyata Itu inlet nya Inlet turbo nya yang ke air filter itu Ntar kita kasih lihat ini nya Apa Itu dia Tiap under boost dan RAM tinggi Dia kayak sedotan ke jepit Iya mengempes Ngempes Kayak mampet gitu kan Ternyata itu lah Akhirnya kita bikin BIPA ini Turbo inlet pipe nya custom Ini sebaik gantinya Tuh Ini speedcraft bikin ini Baru boost nya bisa keluar Langsung boost nya Nah udah begitu boost nya bisa keluar Gue logging lagi N75 nya Buat boost controller nya Logging 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 Sudah dapet Kita boost di 26 PSI aja Karena ini internal standard Terus Fueling nya juga ada spot on Udah tinggal atur timing aja ya kan Pasti kan gak ngelitik Cuman Octane kita di Indonesia ini Sangat-sangat Sangat-sangat parah Dengan iklim yang begini 98 round itu kurang banget Jadi timing gue omzamin banyak-banyak Cuman akhirnya enak sih Mantap Mantap sih Nah Jadi ada beberapa clip Karena kan kita gak sempat Jadi waktu kita tuning ini Lama banget Gak diburu-buru juga Gak diburu-buru Dan beberapa juga Kondisinya Bang Resha logging Di sebelah Gue yang nyetir Jadi gak ada kameramen nih ceritanya Nah Ada beberapa clip dari mobil ini Anggap gue tunjukin sekarang ya Gila 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 Jadi Nah, jadi tadi kalian udah lihat klip-klipnya mobil ini, soalnya kan ya itu tadi, pas logging dan segala macem, gue nggak bisa bantu untuk vlog-in karena ya gue yang nyetir, atau kadang-kadang gue bantu megangin laptop, segala macem, dan mobilnya nggak buru-buru ngerjainnya pelan-pelan, udah. Jadi total software revisi ini mungkin ada sekitar 23 kali nge-flash kali ini. Termasuk sama yang di vlog lalu, vlog lalu yang nge-break ke tengah jalan. Gara-gara gue main torque monitoring ternyata itu masalahnya bukan itu, ternyata masalahnya gara-gara pipa tadi yang kempot. Iya, salah satunya itu yang nge-break kita nge-boot, dia kan nge-boot di palisette itu. Nge-boot. Gitu guys. Itu udah sih, akhirnya beres. Beres, ini sebentar lagi mau di-delivery. Ini di-pickup ya. Biar dia tes dulu, rasain. Asik sih ini mobil. Enak, enak. Gue semenjak bawa mobil ini, asik banget main manual. Tenaganya banyak banget. Iya, lu kayak bawa roko-roko, tapi manual. Manual, tapi 5-speed kan. 5-speed. Gigi-1 gigi-2 gigi itu jauh banget drop-nya. Iya, lu kalau DSG kan, nah, tuh tinggal gini doang. Kalau ini nggak. DSG kan 6-speed. Iya. Atau nggak, lu kalau masukin S udah selesai semua, udah urusan DSG. Nah, kalau ini kan lu urusan kaki, lu sama tangan lu. SET! Gitu. Gitu guys. Oke, jadi ini. Yang 8L ya. 8L. 8L-nya. A3 8L tuh. Ini generasinya sama sama S4 gue dulu. Yang B5. Di Amrik ya? Di Amerika. Yang sama sama Gary tuh. Yang... Ini kalau lu mau lihat S4-nya Bang Resha dulu sama Gary kayak gimana? Nggak. Ini gue nostalgia banget. Karena dashboard-dashbordnya mirip-mirip. Mirip-mirip. Asiknya sama manual lagi kan? Manual. S4 lu juga manual kan? Iya, kan. Barangnya gue quattro lah di sana ya. Iya. Gitu guys. Tapi ini... Salah-satunya nih di Indonesia ini A3 yang tahun ini manual. Karena di swap kan. Asiknya semua yang masuk. Pada saat itu Matic semua. Matic semua. Yang manual GTI Mk4. Oke. Yang di Indonesia ya? Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang nonton vlog ini dan cukup gila ya kan? Lalu beli bodi A4 yang B5. Masukin mesin... Allroad. Allroad. Terus gearbox-nya manual yang O1i. Itu sangat perfect. Jadi S4. Jadi S4 di Indonesia yang Bang Resha dulu pernah punya. Nggak. Kenceng mampus men. Gitu. Rencananya sih dia mau bikin nih si BD kayak gini. S4-S4 gitu. Karena udah dapet gearbox-nya. Udah dapet gearbox-nya. Tinggal cari bodinya. Gitu, nih, nih, tuh. Bener. Gue lama-lamain tuh, nih. Quattro dong, nih. Kadang-kadang allroad, kan? Gak. Gue mau nanya. A4 yang B5 di Indo. Front wheel apa? Front wheel semua. Oh. Eh, nggak tau ada yang Quattro. Saya tau gue nggak ada yang Quattro deh. Ada yang masih 2500 front wheel. Kalau allroad, nggak mungkin dong. Allroad pasti Quattro dong. Pasti Quattro. Makanya jadi kuncinya di allroad-nya itu. Iya. Mampus lalu. Iya. Gitu, guys. Harus allroad. Jadi ini yang punya orang gila, ya kan? Hobi Audi lah, ini. Hobi Audi. Audi yang hobinya begini, nih. Mobil A3 begini, dibikin begini. Dibikin sendiri, semua. Cepat kerjain sendiri. Gitu. Nah, jadi ada mobil-mobil gila-gila berikutnya, mau ya mungkin Om ini berikutnya. Pasti kita beresin lagi, nih. Gue puas banget, sih. Puas banget. Gue yakin juga puas. Fun to drive banget mobil, enak. Iya. Gitu, guys. Jadi ini. Kopring yang nggak berat-berat amat. Kopring yang nggak berat. Shifting-nya enak. Enak. Cuman yang mungkin lebih enaknya kalau ini 6-speed, sih. Karena ada yang 6-speed-nya, kan? Oh, ada option. Ada dong. GTI berarti 6-speed-nya? Nggak, GTI-nya 5-speed. Ini kan GTI yang 5-speed, ya. Kalau misalkan TT yang 4-speed, itu 6-speed. Kalau dia ambilnya dari GLI, Amerika, apa? Jetta GLI. Iya. Nah, itu 6-speed. Gitu, guys. S3. Iya. S3 ini, tahun ini, 6-speed. Oh, gila S3 yang tahun ini, ya? S3 tahun ini, 6-speed. Mesinnya sama, kan? Beda turbo doang. Ini basicnya udah, turbonya udah. Ini K-O4 hybrid. Lebih gila daripada turbo standar T-S3 tahun ini. Gila. Gitu, guys. Jadi, konklusinya. Nanti lagi di pickup. Untuk H3 8L-nya. Ini udah jalan, nih. Tinggal switch relay. Sekarang ini. Sama apa? Temperatur. Tidak. Ikutin AC. Ya, gitu. Sirkulasikan juga jalan. Kehatan. Kamu bisa shoot disini, kan? Bawah. Disini, dalam sini. Tidak bisa lo mitin diri. Nah, biasa nggak? Oh, blebep-blebep. Sukses. Karena itu Denny Bongkar kaki-kaki Tengah mati katanya Tengah mati guys Tapi ini hidup terus gak apa-apa berarti Enggak, ini ikut kompenser AC Ini Pas AC tengah Itu kompenser orang dia Jadi ngebantu Karena kan ini udah ngalengin Udah juga kudar ke nasam Sama kayak gini Gitu guys Sengaja kita gak bikin shroud yang tertutup Karena ini farnya kecil dan emang tujuan buat tambahan Karena gue mau musbi anginnya dari jalan Jalan aja Ini buat ngebantu aja Karena kan tutupinnya belakang Jadi sambil ngerjain Q7 Kita ada tamu jauh nih Gila Ada Alza Ini kemarin gue liat storynya nih mobil ini Ini mobil Development Goatrans Buat research Research ya Itu story yang hari ini udah mulai bongkar-bongkar tuh tadi kayaknya Oh belum sih baru di cek aja itu oil pan nya Oke Gila H2 nya Speedcraft H2 nya Speedcraft H2 nya Speedcraft Jadi ini kita remap dulu guys Jadi sudah We sudah Merdeka delimot Untuk mobilnya Aza Mobil development Goatrans Ya tidak lain dan tidak bukan ya Development Goatrans Gila nanti gimana tuh Pak Ciro jengat-jengat tuh Nge-spin pas ngoper gigi Iya Cekit Cekit Bahasanya cekit Pancing Gila ya aspeknya terbanyak Iya Gak expect gue Gak expect gue Iya emang aslinya standartnya pelan banget coleh kan Iya makanya Mana gigi satunya agak bego gitu Iya Ngoper dua baru deng Iya Biasanya kalau drag Besarnya gigi dua Oh Tapi boros coupling Kalau mau mobil tua yang 2016 begini Pernah waktu itu Berapa kali dragi Merontok couplingnya loh Melihat apa Apa Kebakar kampasnya Iya Gue berapa Kan kemarin tuh diminta tolong bokap ngecek kan Bang Masukin tes berapa kali kan Sampai rumah bokopling Iya bokopling Iya Sekarang tanggal Ya Kita mau berangkat Dino Satu kede Innova Satu kede Nanti kita lihat disana gimana Ini ada Set siwah Wah Koncinya disitu kok Gila Boy Oke Jadi sekarang kita udah sampai di Elika Ini ada Innova Innova kan Normalnya begini nih Ini normal nih Ini normal nih Ini baru Gak normal Extra ordinary Wow 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 Jadi sekarang kita udah mulai masuk Dino nya Ini best file dulu Best file Berserah 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi konklusi Terima kasih telah menonton Ini B1D Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini baru menonton Terima kasih telah menonton Sebelum Gila Terima kasih telah menonton Kondisi menonton Terima kasih telah menonton Suara menonton Kondisi menonton Kondisi menonton Kondisi menonton Jadi Jadi kita coba menonton 1 bar Terima kasih telah menonton Kita tunggu 16-16-16 Terima kasih telah menonton Kondisi menonton Terima kasih telah menonton